Pemirsa Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali menggelar pelatihan bisnis online. Pelatihan bertujuan meningkatkan potensi penjualan dengan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memasarkan barang dagangannya. Kadir Gianyar menggelar pelatihan bisnis online bagi para pelaku usaha di Kabupaten Gianyar atas kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali. Pelatihan dilaksanakan di Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar tersebut diikuti 45 peserta dari berbagai jenis usaha. Ketua Kadin Bali Iwayan Gede Arsania menyatakan, majunya para pelaku usaha di Kabupaten Gianyar sangat bergantung pada pemasaran. Selama ini pemasaran dilakukan melalui aktivitas pameran. Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, salah satunya memasarkan produk UMKM yang ada. Kami dari Kadin Gianyar selama ini mengamati perkembangan perponomian yang ada di daerah Gianyar, terutamanya untuk UMKM, itu merasakan kesulitan di dalam memasarkan produknya. Terutama bagaimana memasarkan produk yang betul-betul mempunyai nilai yang efisien, kemudian mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah itu karena selama ini pemasarannya kan melalui pemasaran yang konvensional, pameran atau tokoh-tokohnya. Dan belakang ini terkait dengan kemajuan teknologi, itu sebenarnya banyak hal yang bisa lakukan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi ini, terutamanya memasarkan produk lewat dunia maya, yaitu lewat internet. Nah banyak pemanfaatan yang dialami oleh UMKM, khususnya bagaimana caranya mengikuti bisnis online, itu yang barangkali mereka belum paham. Maka dari itu untuk menjawab tantangan itu semua, kami Kadin Gianyar berinisiatif memfasilitasi para UMKM yang terdiri dari semua anerbu anggota, anerbu Kadin Gianyar. Melalui pelatihan yang telah diselenggarakan, diharapkan mampu meningkatkan potensi pemasaran, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kadin Gianyar senantiasa mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam upaya pemasaran. Dengan pemasaran online, para pelaku usaha akan mampu merebut peluang pasar, karena bisnis online bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Harapan kami, bagaimana produknya di kemudian hari bisa dibasarkan lewat online atau e-commerce, sehingga ada terobosan atau perkembangan. Karena krisis ini memang betul-betul membuat kita kesulitan dalam mengembangkan bisnis kita. Harapan saya nantinya, kalau ini berhasil, semoga juga membawa multi-player efek setelah-hadap pertumbuhan UKM yang lain yang ada di Gianyar dan tentunya semakin menggeliatnya per ekonomian di Kabupaten. Seminar melibatkan dua narasumber, yang merupakan Akademisi Politeknik Negeri Bali, yang mengarahkan secara langsung kepada peserta dalam melakukan pemasaran online. Desak Aryani dan Indrawan, Bali TV